Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos tadi. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas 1, 2, 3, 3 soal mengenai investikonometri. Nah ini biasanya ada di kelas 11 untuk kumulung 2013 di matematika peminatan ya. Langsung kita kerjakan ya. Hitunglah dengan menggunakan pemisalan dan TMA Pitagoras untuk masing-masing ekspresi berikut. Ada A, kotangan, cos inverse, akal 3, per 2. Oke kita langsung yang A ya. Yang A itu begini nih sebenarnya ya. Ini kan ditanya kotangan, disingkat kot juga boleh ya. Nah ini cosinus inverse, akal 3, per 2. Nah sebenarnya sih untuk soal ini nggak perlu pakai pemisalan juga boleh. Tapi kita kerjakan dulu dengan pemisalan ya. Ini sebenarnya sudutnya istimewa. Nah ini gini, misal ini sudutnya itu adalah theta. Sudutnya theta ya. Lalu kita buat segitiga nih. Nah buat segitiga, ini sudut, ini kesana. Lalu kita nggak lupakan ya, kalau sinus itu demi ya. Kalau sinus itu, oh ya ini teta, ini alpha. Apa saja sih sebenarnya ya, lambangnya boleh. Misalnya ini teta aja deh. Kalau teta-nya, Sami, tangan itu Desa, nah ini kan kosinus ya. Kosinus ini hafalnya Sami. Di sini samping, di sini miring. Oke, nah juga kita nggak lupa ya. Yang disebut samping itu yang mana. Nah ini yang dihadapannya dulu aja yang gampang. Ini hadapan itu The. Lalu dihadapan siku-siku itu Mi. Nah gitu. Lalu di sini itu sisanya Sa. Sa itu nempel sudut, nempel siku-sikunya. Nah, sekarang kita lengkapi ya. Nah ini berarti Sa-nya itu Aka 3. Lalu di sini Aka 3, miringnya itu 2. Nah ini dengan Pitagoras. Ini isi D-nya ya. Kita bisain dulu ya, rumusnya ya. Nah itu. Nah, dengan Pitagoras berarti ini sisi miring ya. Berarti Aka dari 2 kuadrat dikurang Aka 3 kuadrat. Berarti 4 dikurang 3. Aka 1. Ya, Aka 1 ya 1. Berarti D-nya itu 1. Nah, kalau gitu. Ini si kotangannya. Jadi ini kotang Teta. Nah gitu ya. Ini kita udah buat nih segitiganya. Inilah yang inversenya adalah Kosinusnya Aka 3 per 2. Itu sami. Nah, sekarang ditanya kotangen. Kotangen itu kebalikan tangen. Nah itu kotang itu sebenarnya kebalikan tangen. Seperti tangen. Atau hafalannya ya berarti ini Sade. Samping di bagi depan. Samping di bagi depan. Berarti Aka 3 per 1. Kalau gitu jawabannya Aka 3. Nah, sebentar. Untuk yang soal yang A. Ini sudutnya istimewa. Sebenarnya kosinus berapa sih yang setengah Aka 3? Gitu ya. Itu tuh Kosinus 30. Nah, kosinus. Sebentar. Ini tetep kot. Ini kotangen. Nah, ini tuh 30 dajat. Nah, ya. Yang sudut-sudut di tabel istimewa. Nah, itu kotang 30 dajat. Kotang 30 dajat berapa? Kotang 30 dajat itu Aka 3. Nah, jadi sama. Yang B kita. Oke, yang B ya. Disini aja yang B ya. Ini second. Nah, ini sinus. Inverse 4 per 7. Nah, kalau kita misalkan. Ya, misal. Ini ada sudutnya teta. Buat segitiga. Nah, ini siku-siku. Sinus kan apa? Demi. Oke. Demi. Sa. Denya 4. Minya 7. Sa-nya gitu. 7 kuadrat. 3 kuadrat. Kalau begitu. 7 kuadrat itu. 49. Jika 16. Aka 33. Oke. Berarti ini tuh second teta. Second itu apa? Nah, second itu kebalikan kosinus. Nah, gak paling kalau S kebalikannya tuh C. Kalau C kebalikannya S. Jadi gak boleh S S gitu. Gak boleh. Kosinus itu sami. Berarti kalau kebalikan tuh berarti misa. Miring dibagi samping. Miringnya 7. Dibagi Aka 33. Nah, ini supaya bagus. Kita nasionalkan. Kali Aka 33. Per Aka 33. Jadi jawaban akhirnya 7. 33. Aka 33. Yang B selesai. Yang C kita. Terakhir. O second. Kosinus inverse. Min 15. Bahwa 17. Oke. Sama aja kita misalkan sudutnya. Teta boleh. X boleh. Alpha boleh. Gitu ya. Nah, ini misal sudutnya teta aja deh. Buat segitiga. Nah, sekarang kalau kosinus itu demi. Aduh, terlalu semangat ya. Sami. Ya. Sami. Samping. Dibagi piring. Nah, sekarang jangan lupa. Ini ada minus. Sebenarnya. Minusnya sih gak masuk segitiga. Kosinus yang minus. Oh, itu di kuadran 2 saja lah. Ya. Kuadran 2. Sebenarnya sih. Bisa kuadran 2. Bisa kuadran 3. Gitu ya. Tapi ini kita pake yang kuadran 2 aja ya. Nah, ini kosinusnya itu. Sami. Samping. Dibagi miring. Ini biar bagus ya. Sami. Oke. Sampingnya yang mana? Sampingnya itu yang bawah. Ini S. Ini Mi. Ini D. Kalau gitu ini tuh 15. Ini 17. Nah, ini kalau pakai Pitagoras ini. Dibuannya 8. Triple Pitagoras ini. Sebenarnya 8, 15, 17. Istimewa. Ya, kalau pake cara ya. Aka 17 kuadrat. Ini kurang 15 kuadrat. Nanti jawabannya 289. Kurang 225. Gitu ya. Nanti jawabannya Aka 64. Jadi 8. Lalu. Sekarang dimintanya apa? Kosekan. Nah. Kosekan itu kebalikan sinus. Jadi ini kan sebenarnya kosekan. Nah, ini kosekan 180 min teta. Karena kuadrat 2. Kalau tadi kan langsung ya. Teta. Tuh, teta. Mana tadi? Nah, ini teta. Nah, ini 180 min teta. Kosekan. Kosekan itu 1 pas sinus. 180 min teta. Berarti ini sama saja 1 pas sinus. Teta. Karena di kuadrat 2 itu sinus itu positif. Gitu ya. Nah, sekarang sinus itu demi. Berarti ini middle. Gitu ya. Miring dibagi depan. Berarti 17. 18. Positif ya. Oke. Bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Tukang update ada kebacaran setiap hari. Semoga apa-apa semuanya. Terima kasih telah menonton!